Pertanggal 18 Mei 2018 lalu, Badan Kepegawaian Negara meliris 6 aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin ASN. Dalam edaran tersebut, Badan Kepegawaian Negara meminta ASN menjalankan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014. ASN juga diimbau untuk tidak menyubarkan berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan yang berpotensi sumber perpecahan bangsa. Serta ASN harus tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan. PLT Bupati Tabalong, Sonny Alvianor, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, meski belum menerima langsung surat edaran tersebut, namun pihaknya sangat mendukung dan siap menjalankan edaran itu. Dan Sonny mengaku, hingga kini tidak ditemukan adanya ujaran kebencian yang dilakukan ASN Tabalong. Menyikapi hal tersebut tentunya kami mendukung secara penuh ya, apa yang diindarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional, dianggap ini juga merupakan suatu instruksi, pada ASN yang ada di Tabalong, khusus aparatur sipil negara di Tabalong tidak, tidak ada indikasi ke arah sana. Semuanya patuh-patuh saja. Di sini, masalah ujaran kebencian kami nanti akan mensosialisikan kepada semua SKPD sampai ke keluarga-keluarahan. Jadi nanti akhirnya semua harus tahu, selain itu juga kami akan membuat tertulis kepada semua SKPD, dan selain itu juga kami meminta kepada pembina-pembina apel juga akan mengumpulkan masalah ini. Aktivitas ujaran kebencian yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin ASN itu, diantaranya menyampaikan serta menyubar luaskan pendapat berisi ujaran kebencian secara tertulis, maupun melalui media sosial terkait empat pilar kebangsaan dan unsur sara. Selain itu, mengadakan dan mengikuti kegiatan yang dapat membenci empat pilar kebangsaan, dan yang terbukti melanggar dijatuhi hukum disiplin dari ringan hingga berat.